Ribuan butir telur ayam ras yang diangkut mobil pikap pecah di Jalan Legend Suprapto, Kota Kediri pada Senin 3 Juli 2023. Diduga penyebab terjatuhnya ribuan butir telur ayam ini karena tali pengikatnya putus, sehingga muatan telur yang ada di bagian atas terjatuh dan pecah berhampuran di jalan. Kendaraan pengangkut telur mobil pikap bernomor Polisi AG 8823AE melaju dari arah selatan menuju ke utara setelah melewati pertigaan di ujung selatan Jalan Legend Suprapto, tiba-tiba muatan terjatuh. Tak ada korban jiwa dari musibah yang mengakibatkan ribuan telur tersebut pecah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim Timur. Ada Didi Mas Hudi yang akan melaporkan. Silahkan rekan diri. Selamat siang Tribuner Rekan Brida. Kemarin di Kota Kediri telah terjadi musibah ini ya, sebuah mobil pikap yang mengangkut ribuan telur, muatannya terguling ke jalan. Karena yang di muat itu adalah telur yang sangat rentan terhadap benturan, sehingga akibatnya sepertiga daripada muatan mobil pikap ini hancur. Jadi telur-telur ini pecah dan cangkang-cangkangnya juga berserakan. Kemudian cairan dari telur itu yang juga berserakan di jalan. Dan ini sangat membahayakan bagi pengendara lalu lintas. Sehingga pihak aparat kepolisian bersama lurah burungan kemudian mendatangkan sebuah mobil pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk mengepel jalan yang terkena pecahan telur ini. Jadi kemarin itu pecahan-pecahan telur ini mengakibatkan jalan micin kemudian dipel, sehingga tidak terjadi membahayakan bagi pengendara. Dan akibat kecelakaan ini mengakibatkan ribuan telur ini diduga karena faktor human error, yakni ada dugaan tali yang mengikatnya kurang kuat atau tidak terlalu kuat anunya pengikatnya, sehingga saat jalan berbelok, jadi dari arah selatan ini berbelok masuk ke jalan lejen suprapto, sehingga muatan telur yang di bagian atas itu sedikit miring. Nah kemudian karena ikatannya kurang kuat, kemudian sebagai dampaknya muatan telur itu kemudian tumpah ke jalan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya kerugian material yang diduga mencapai belasan juta. Dan beberapa telur yang tidak ikut pecah juga kemarin dibungut oleh pemiliknya. Sementara pemiliknya juga bertanggung jawab ikut membersihkan sisa-sisa pecahan telur yang mengakibatkan bau amis di pinggir jalan, dan kemudian diberisikan oleh petugas PMK. Demikian rekan Birga. Baik, terima kasih rekan Didi Mas Hudi dari Tribun Jatim Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Ibda Prasetyo, anggota POSEC Pesantren Kota Gediri dan juga di Sutrisno, Lurah Burangan Kota Gediri. Berikut liputan untuk Anda. Ini kejadiannya jam berapa, Pak Lurah? Tadi sampai jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi ini ya. Tidak ada korban jiwa, Pak ya? Tidak ada korban jiwa. Ya, cuman eror. Diperkirakan berapa ribu telur ini, Pak? Apalagi dari Belok atau dari Selatan? Dari Belok dari Selatan ya? Ya, dari Selatan. Terus? Tumbang. Tumbang. Bukan kubilnya yang tumbang. Oh, anggunya muatannya ya? Muatannya ya? Kira-kira ada berapa ribu telur ini yang ditumbang? Banyak sekali ya? Oh, iya, iya. Jangan muatnya, Pak. Ya, iya. Kira-kira, tapi tidak sampai mengganggu lalu lintas, Pak, ini, Pak, ya? Oh, enggak. Ini tadi, Pak, kita lupuin, Pak. PNK kita bersama untuk... Untuk mengepel ini, ya? Telurnya. Oh, iya, iya. Tidak ada korban ini, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Tidak ada korban ini, Pak. Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.